Ular Bisa dipegang ini Boleh dipegang Tapi sudah cuci tangan kan Sudah Sudah Anak orang baru jadi agak Orang baru Bisa saya cium Bisa saya cium Sudah segat gigi kan Itu saja Namanya mau cium kau Namanya Ini kan dia ular Jadi ada bisanya dia ular Jadi namanya Bilar Bisa ular Bisa ular Bilar bisa ular Singkatan Mau dia cium Mau dicium Hati-hati Hati-hati Tidak ada pelan saya pelan saya pelan 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 Dia cium saya Dia cium saya Dia cium saya Baik Baik kita Pintar dia Pintar dia Halo semuanya Selamat datang kembali di Baloran Kita mungkin baru kali ini Menyapa lagi kembali ya Di tengah-tengah kesibukan Aldi Iya dong Siapa yang suci disini Komik nasional Komik nasional Komik nasional Komik nasional Suci Suci Suca Sucat pelat book Sucat pelat book Ngomlai Ngomlai Tapi dia Ini finalis Daihatsu Betul Lebih banyak one Lebih pasti Lebih pasti Luar biasa sekali Nah kali ini kita akan Menyiapkan lagi teman-teman Baloran semua Karena Kemarin itu sempat Berhenti Ceritanya HPnya Aldi hilang HP saya hilang Jadi yang teman-teman Yang kirim cerita horor ke Aldi Mohon maaf Mohon maaf Sekali yang belum saya baca Mohon maaf sekali Kalau bisa kirim ulang Ke DM saya Kopi pasta Kopi pasta Kirim di DMnya Aldi DMnya Aldi Jangan di DMnya Kak Berata Karena takut tidak kebaca Jangan juga di DMnya Kak Adi Karena Dia tidak baca pasti Oh begitu Untuk apa dia baca Horor-horor Takut dia kan Iya Untuk apa dia baca horor-horor Geren keren Lagi syuting Lagi syuting Lagi syuting Lagi syuting ya Agak baru kena AC Jadi Oh dingin Masih Kayak Oh dia mau bantu saya Dia mau bantu saya Dia mau bantu saya Namanya kan bila jadi panggilnya Bibi 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 Halo Tidak usah dijawab Kan dia memang bilang halo Dia mau bilang halo Gitu Tidak usah Dia suka horor-horor Oh iya Karena yang kau lihat Dia agak sakit hati Di kain desa penari Karena Temannya itu Oh iya Yang ular Temannya Awalnya callingannya dia Tapi Tadi Yang dikong COVID Positif Iya Positif Waktu itu Bilang Eh Bibi Bagaimana Kalingan Nih Bilang Bisa Karena negatif Kepositif Siapa Yang ganti Kan Ada orang Dijombang Dijombang Orang Jombang Temannya Dia Temannya Dia Sekarang Jadi Film Nomor Satu 9 Juta 9 Juta Lebih Kedek Dia Terkenal Itu Kedek Kau tahu Tapi Ada Masanya Ada Masanya Mungkin Di Balorong Kau Tidak Dapat Balorong Tapi Berhidung Babi Itu Tommi Dia Mau kasih Dengar Tapi Itu Tommi Nenu Produsernya KKN Dia Bukan Ular Dia Bila Ndaji Ndaji Oh Mare 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 Lanjut Lanjut Apa Kita mau cerita Cerita Yang mungkin Bukan dari teman-teman Yang kirim cerita Tapi Kita Ambil dari Twitter Karena kan Itu Hilang Hp Jadi Kita Baca dari Simpleman Simpleman Tapi Ini mau percaya apa Tidak Cuman ini Lebih ke Pengantar tidur Teman-teman Saja Terima kasih Akun Simpleman Kita bacakan dulu Kita bacakan Teman-teman Biar Tidurnya Makin nyenyak Adi Betul Betul Apalagi Adi kan Tidak lah Tidak nyenyak lah Kalau cerita begini Tapi Ada Mitawano Apapun KKN DSP Nari Sumpah Eh Film Kecilmi Sekarang Kecilmi Tidak Kasih Jelas Apapun Eh Tidak Jelas Poin Yang mau Sampai Karena Apa Saya Sudah Adi Balorang Sudah Mati Oh Adi Penakut Sudah Mati Sudah Tidak Balorang Sudah Tidak Balorang Sudah Sudah Ada Istri Sudah Bukan Sebenarnya Belum Ada Istri Saya Jangan Mau Berani Dikokok Gila Tidak Tau 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 Kalau Anuki Bohong Bohong Iya Karena Ada Istri Karena Istri Jadi Tidak Takut Mak Iya Kalau Saya Dari Dulu Memang Tidak Takut Iya Maksudnya Walaupun Diluar Sebelum Ada Istri Kau Kenapa Tidak Menginggih Kau Padahal Dia Bohong Jadi Adi Sudah Tidak Takut Lagi Soal Film Horor Pengabdi Setan Ya Turun Lagi Pengabdi Setan Setan 2 No 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 Aku Tidak Takut Lagi Oke Kita Dengar Si Pak Rue Si Raka Raka Tread Ini Ditulis Berdasarkan Pengalaman Saya Pribadi Menjadi Saksi Seseorang Yang Melakukan Pesugihan Berhasil Menjadi Orang Yang Begitu Kaya Raya Namun Semua Lenyap Ketika Dia Mulai Tidak Dapat Menepati Janjinya Pada Sosok Yang Dia Permintai Menepati 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 Nekirah Nekirah Kapan Tangan 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 Lupa Kak Judulnya Ini Cerita Ngunduh Arta Mengambil Apa Tapi Bukan Harta Arta Arta Mungkin Teman-teman Yang Tahu Bahasanya Bahasa Jawa Saya Tidak Paham Karena Saya Sedang Bekerja Malam Jadi Saya Tidak 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 Hal itu Juga Yang Dirasakan Oleh Mantono Mantono Seorang Pria Paruh Bayah Manusia Tono Mantono Mantono Sabar Sabar Seorang Pria Seorang Pria Paruh Bayah Yang Kesariannya Hanya Menjadi Buruh Kapas Dimana Hasil Jeripayanya Bekerja Tak Pernah Bisa Menutupi Tanggungan Keluarganya Sudah Berpuluh-puluh Tahun Bahkan Sampai Mantono Berkepala Empat Namun Tak Ada Yang Berubah Dari Kehidupan Setiap Hari Beliau Pasrakan Hidup Dari Uang Berhutang Kepada Para Tetangga Dan Kawan-kawan Yang Juga Sama Susahnya Singkat Cerita Hal ini Menyadarkan Beliau Bila Terlahir Miskin Benar-benar Suatu Kehinaan Yang Tidak Lagi Bisa Dia Terima Suatu Hari Sejak Hari Itu Istri Dan Ketiga Anaknya Tak Lagi Melihat Mantono Pulang Pria Itu Seakan Lenyap Begitu Saja Tak Ada Tetangga Maupun Kawan Yang Tahu Perihal Dimana Keberadaan Mantono Hilang Tiba-tiba Pergi kerja Terus Dia Tidak Pulang Jangan Midi Baca Dengar Saja Penasaran Hal Itu Menghilang Begitu Saja Tak Kunjung Muncul Sampai Berbulan Bulan Tanpa Ada Satupun Orang Yang Tahu Sampai Pihak Keluarga Mulai Pasrah Iroh Kena Koko Oh Tangan 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 Tidak Tidak Ada Sampai Habis Ini Bisa Nunggasih Bang Lampat Mulai Pasrah Orang Mulai Pasrah Tahu Lagi Harus Mencari Kemana Toh Lampat Laun Kabar Hilang Mantono Mulai Meradup Anjir Sampai Malas Tertutup Tertutupi Oleh Sebuah Tragedi Misterius Yang Menimpa Seorang Pemuda Yang Tiba-tiba Lenyap Hilang Apa Tragedinya Ditelan Sungai Ketika Dia Menceburkan Diri Untuk Mandi Di Sambolong Oh Orang Talang Sontak Menggemparkan Seisi Desa Saya yang Masih Duduk Di Bangku SMP Setelah Mendengar Perihal Berita Ini Ikut Berlari Menuju Ketempat Kejadian Dimana Waktu Itu Tepi Sungai Sudah Ramai Dipenuhi Oleh Warga Desa Yang Penasaran Bagaimana Kejadian Tragis Ini Bisa Terjadi Saya Mendekat Korban Tenggelam Adalah Seorang Pemuda Dari Desa Sebelah Bila Ada Yang Ingat Dengan Lokasi Tempat Tinggal Saya Desa Ini Ada Di Barat Pabrik Gula Korban Datang Bersama Dua Kawannya Awalnya Niat Mereka Datang Ke Sungai Adalah Untuk Melepas Penat Menikmati Semilir Angin Setelah Pulang Dari Sekolah Namun Cuaca Yang Panas Saat Itu Membuat Salah Satu Dari Mereka Mengajukan Ide Untuk Mencoborkan Diri Ke Sungai Oke Misalkan Panas Panas Ada Sungai Ini Karena Arus Yang Saat Itu Cukup Deras Membuat Dua Kawannya Ragu Dan Berkata Bila Itu Bukan Ide Yang Bagus Merasa Dua Kawannya Ini Pengecut Si Pemuda Ini Melepas Pakaian Tanpa Berkata Apa Itu Mis Indi Kalau Pancing Pancing Temanya Masa Tak Berapa Meter Sampai Dadanya Bebek Tidak Memang Bebek Berenang Sampai Dadanya Dikiti Pas Turun Langsung Ini Yang Muncul Sini Mereka Pun Tertawa Sembari Menunggu Kemunculan Si Pemuda Itu Dari Kedalaman Air Di Sungai Awalnya Semenit Lalu Dua Menit Pemuda Itu Tak Kunjung Muncul Dari Dalam Di Dambil Di Kayak Ata Dian Dibawa Ke Arus Bisa Jadi Tapi Di Dalam Bukanya Di Permukaan Di Bawa Arus Ya Mana Temannya Merasa Mereka Dikerjai Dua Kawan Ini Melempar Batu Batu Kecil Sembari Mengatakan Bahwa Tidak Tertipu Dengan Sifat Jail Kali Ini Kayak Oh Jail Kita Eh Jangan Kau Main Jangan Tertipu Tertipu Dilempar Satu Kerikil Tidak Ada Tidak Tertipu Dilempar Lagi Tidak Banyak Kerikil Di Sungai Di Dalam Kepala Mereka Pikiran Liar Mulai Bermunculan Sampai Tak Ada Pilihan Lain Selain Melapor Sudah Berjam Jaman Kehilangan Pemuda Ini Yang Seharusnya Terlalu Dalam Untuk Ukuran Laki-laki Dewasa Berarti Tidak Dalam Orang-orang Yang Namun Sampai Namun Sampai Malam Menjelang Pun Masih Tak Ada Kabar Saat Itu Diadakan Doa Bersama Untuk Siapapun Yang Sedang Menahan Tubuh Pemuda Ini Agar Dapat Melepaskannya Tapi Semua Usaha Itu Seakan Sia 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 Di Tengah Riu Khawatir Mending Itu Ayam Libra Di Tengah Riu Khawatir Dan Tangis Histeris Keluarga Si Pemuda Dari Belakang Datang Sosok Serba Hitam Dengan Rambut Gonrong Serta Jambang Yang Lebat Anak Metal Anak Metal Apa Doram Meninggal Siapa Meninggal Anak Metal Ia berjalan Menembus Kerumunan Orang Melepas Pakaian Hitamnya Tak ada Yang tahu Siapa Gerangan Lelaki Asing Tersebut Tanpa Mengatakan Apapun Tiba-tiba Laki-laki Misterius Itu Melompat Begitu Saja Masuk Ke Dalam Sungai Membuat Tim Pencari Juga Orang-orang Yang Melihatnya Terhenyak Sejenak Tak Lama Berselang Sosok Itu Muncul Kembali Permukaan Dengan Jasad Pemuda Yang Sudah Lama Meregang Nyawa Beliau Menurunkan Jasad Pemuda Yang Meregang Nyawa Dalam Kondisi Meringkuk Semua Orang Yang Melihat Hal Itu Lantas Melangkah Mundur Takut Saat Itulah Satu Persatu Dari Orang Yang Ada Disana Mulai Menyadari Bila Lelaki Misterius Ini Adalah Mantono Yang Sudah Lama Hilang Mantono Yang Saat Itu Terlihat Lain Membuat Beberapa Orang Ragu Untuk Bertanya Kepada Beliau Apa Yang Sedang Terjadi Seperti Dapat Membaca Pikiran Tanpa Diminta Mantono Menceritakan Bila Ketika Pemuda Ini Menceburkan Diri Sungai Ini Sedang Kedatangan Dayoh Atau Tamu Dayoh Itu Tamu Dayoh Yang Dimaksud Ini Adalah Buaya Putih Yang Kebetulan Melintas Di Sungai Dukang Bisni Melintas Dayoh 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 Adalah Buaya Putih Yang Kebetulan Melintas Di Sungai Itu Begitu Melihat Pemuda Ini Dia Langsung Suka Hal Itulah Yang Membuat Dia Akhirnya Menahan Kaki Sib Pemuda Agar Tidak Kembali Ke Permuka Nah Suka Tahu Bila Dirinya Akan Mati Ia Meringkukkan Tubuhnya Berpose Layaknya Seseorang Yang Sedang Kedinginan Saat Ini Sukmanya Sedang Dibawa Oleh Dia Sebagai Ganti Nyawanya Mantona Mengambil Kuningan Dari Dalam Kantung Celananya Bentuknya Logam Seperti Emas Sangat Bagus Untuk Memperlancar Rejeki Namun Orang Tua Pemuda Itu Menolak Jadi Diambil Kinyawana Diganti Sama Dian Sama Itu Poin Amas Itu Kaya Jimat Untuk Ambil Minin Tapi Ambil Kenap Betul Kalau Mau Kaya Pakai Betul Saat Jadi Dikasih Orang Tuan Orang Tuan Pemuda Tidak Mau Siapa Mau Digantikan Kekayaan Sama Anak Saat Itulah Mantona Bertanya Bolehkah Bila dirinya Yang Menyimpan Benda Ini Orang Tua Ini Hanya Mengangguk Sembari Membawa Pergi Jasad Buah Hatinya Saat Itulah Ada Senyuman Menyeringai Di Wajah Mantona Eh Tapi Ini Ini Waktu Keluar Dari Kemiskinan Siapa Kesokan Harinya Kepulangan Mantona Ini Jadi Buah Bibir Orang Sekampung Tak Ada Yang Tahu Menahu Kemana Perginya Mantona Tiba-tiba Saja Pulang Lalu Menolong Mengangkat Jasad Dari Pemuda Yang Mati Dalam Keadaan Tragis Banyak Yang Curiga Tapi Lebih Banyak Yang Memilih Untuk Diam Tak Hanya Itu Saja Perubahan Sikap Mantona Juga Begitu Kentara Ia Lebih Banyak Menyendiri Di Dalam Rumah Buleyani Istrinya Bahkan Sering Gali Ditanya Orang Tentang Apa Yang Dilakukan Mantona Di Dalam Rumah Beliau Hanya Berkata Bila Mantono Suaminya Sedang Duduk Bersilah Orang Orang Mulai Berkasak Kusuk Dengan Sifat Sifat Aneh Mantono Ini Karena Tak Ada Sedikit Warga Yang Bertemu Dengan Beliau Sedang Berjalan Sendirian Menyusuri Ganggang Kampung Dengan Telanjang Kaki Sembari Embada Tangan Embada Tangan Itu Seperti Orang Menggendong Anak Namun Warga Memilih Diam Sebenarnya Alasan Kenapa Orang Orang Memilih Diam Bukan Karena Tanpa Sebab Melainkan Karena Wejangan Dari Para Tetua Desa Yang Berkata Bila Mantono Sudah Tidak Terlihat Seperti Pria Parubaya Yang Dulu Ada Sesuatu Di Dirinya Yang Aromanya Begitu Busuk Beda Beda Bukan Memartona Yang Saya Kenal Ada Mi Aorah Berbeda Betul Tapi Busuk Busuk Bercahaya Mukanya Tapi Ternyata Busuk Bisa Jadi Bau Kelampu Strong King Tapi Jadi Dia Bercahaya Tapi Busuk Siapa Yang Mendekati Mantono Akan Kecipratan Harta Yang Melimpah Namun Resiko Yang Diterima Juga Cukup Mahal Sehingga Warga Memilih Untuk Menghindari Mantono Puncaknya Adalah Ketika Mantono Sambang Ke rumah Salah Satu Orang Paling Kaya Di Desa Tak Ada Yang Tahu Maksud Kedatangannya Tak Beberapa Lama Setelah Kedatangan Mantono Ke rumah Terdengar Suara Marah Dari Situ Rumah Sebut Dia Pak Jamitko Pak Jatmiko Pak Satu Pemilik Usaha Garmen Rumahan Dia Keluar Sembari Memaki-maki Mantono Mengusirnya Berhujar Bila Mantono Sudah Sinting Sampai Berani Berhutang Kepada Dirinya Keluar Sinting Keluar Sinting Biasanya Dulu Dia Sinting Gila Miring Sinting Ini Sinting 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 Sintong Si Entong Si Entong Jadi Kita Harus Berpikir Lagi Ada Si En Iya Saya Tadi Berpikir Cari Cluenya Apa Cluenya Si Entong Beberapa Orang Yang Tau Perial Ini Tak Ada Yang Berani Menatap Langsung Mereka Berpura-pura Tak Mendengar Atau Melihat Apapun Padahal Telinga Sedang Memasang Pendengaran Rapat-rapat Mantono Pun Pergi Dengan Membawa Sejumput Tanah Dari Rumah Pak Miko Oh Maksudnya Nambil Satu Ember Satu Sejumput Sejumput Itu Berarti Sejumput Sejumput Sejini Sejini Nambil Oke Semenjak Kejadian Itu Mantono Tak Pernah Terlihat Lagi Keluar Dari Dalam Rumah Istrinya Bule Yeni Tak Pernah Lagi Mau Menjawab Setiap Kali Ditanya Dimana Keberadaan Mantono Pria Itu Bersembunyi Menguncui Diri Di Dalam Rumah Gubuknya Tidak Tau Apa Yang Dia Kerjakan Sore Ini Hujan Angin Tiba-tiba Sambang Di Desa Pak Yat Miko Sedang Berkumpul Bersama Keluarga Di Meja Makan Bersiap Santap Dengan Anak Dan Cucu Cucunya Sedangkan Istrinya Berada Di Dapur Bersama Dengan Menantunya Mempersiapkan Hidangan Sore Sebelum Terdengar Jeritan Aih Disini Suara Jeritan Itu Berasal Dari Mulut Istrinya Membuat Pak Yat Miko Bersama Laki-lakinya Berlari Apa yang Sedang Terjadi Di Depan Meja Terlihat Istri Pak Yat Miko Bersama Menantunya Berdiri Diam Mematung Di Depan Sebutir Telur Yang Sudah Sudah Dipecah Disana Mereka Melihat Isi Dalam Telur Tampak Janggal Tak Ada Putih Kuning Seperti Telur Pada Umumnya Melainkan Cairan Kental Berwarna Merah Kehitaman Istri Pak Yat Miko Lalu Berujar Dengan Suara Liri Ini Artinya Ada yang Mau Mencelakai Keluarga Kita Itu Bahasanya Artinya Dasarnya Pak Yat Miko Tidak Pernah Percaya Yang Begituan Ia Mengelap Cairan Itu Membersihkannya Dengan Kain Putih Lalu Membuah Ketempat Sampah Setelah Itu Pergi Sambil Berkata Gak Usah Aneh Percaya Kau Sama Tahayul Biasanya Di film Horror Kok Takut Kok Percaya Meski Pak Yat Miko Sudah Mengatakan Bahwa Tidak Ada Yang Perlu Dihawatirkan Namun Istri Menantubahkan Anaknya Masih Tampak Memikirkan Kejadian Janggal Tadi Hal Itu Terlihat Dari Begitu Heningnya Ketika Mereka Duduk Di Meja Makan Pak Yat Miko Yang Menyadari Betapa Tidak Enak Nyasasan Ini Lantas Menghentikan Aktivitasnya Mengatakan Kepada Mereka Agar Tak Lagi Memikirkan Apa Yang Baru Terjadi Di Tengah Perkataannya Tiba Tiba Wajah Pak Yat Miko Terlihat Berjengit Berjengit Mengerenit 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 Begini Jeleknya Itu Pak Yat Miko Jeleknya Itu Gula Lebih Begitulah Di Tengah Sebelum Ia Berhenti Satu Tangannya Bergerak Sebelum Menggerayangi Masuk Kedalam Mulut Disana Pak Yat Miko Menatap Sebutir Gigi Yang Patah Tak Lama Kemudian Darah Keluar Dari Dalam Mulut Istrinya Tampak Terkejut Sontak Ia Berdiri Dan Meminta Suaminya Menghubungi Seseorang Yang Dia Kenal Oh Tiba Tiba Patah Giginya Patah Gila Langsung Iya Pas Bicara 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 Berkeluar Bicara Sudah Makan Kedondong Namun Pak Yat Miko Menolak Perihal Gigi Yang Patah Ini Tak Lain Karena Usianya Yang Sudah Makin Tua Lagipula Pembahasan Ini Membuat Pak Yat Miko Naik Pitam Karena Sedikit Sedikit Dihubungkan Dengan Hal Yang Tak Rasional Beliau Pun Pergi Masuk Kedalam Kamar Ketika Di Dalam Kamar Tiba-tiba Perhatian Pak Yat Miko Teralihkan Pada Sebidang Tanah Kosong Yang Ditanami Oleh Kebun Pisang Yang Bisa Dirinya Lihat Dari Jendela Kamar Miliknya Di Sana Pak Yat Miko Melihat Wujud Seseorang Baru Saja Berlari Pergi Setelah Memandagi Dirinya Sejak Tadi Lari Jadi Di Kebun Itu Ada Orang Lari Dia Lihat Betul Pakai Celan Aji Orang Bera Orang Mesung Pak Yat Miko Ingin Menceritakan Hal ini Kepada Istrinya Namun Ia Urungkan Karena Selalu Tahan Dirinya Karena Dulu Amina Bilang Tahayu Itu Tidak Ada Susah Maka Bicara Terlalu Berstatement Pak Yat Miko Pergi Tidur Speak up Atau Kenapa Spill Bisa Tanya Spill Pak Yat Miko Pagi Tidur Ia Terlelap Karena Larut Meski Pikirannya Masih Berkecamuk Saat Itulah Pak Yat Miko Mendengar Suara Anjing Yang Terus Menerus Menggong Anjing Itu Pastilah Berasal Dari Ada Di Depan Halaman Rumah Mereka Rombe Rombe Itu Orang Baru Berarti Karena Hanya Rumah Rombe Satu-satunya Rumah Yang Pemelihara Anjing Di Desa Ini Pak Yat Miko Pun Berdiri Karena Terganggu Dengan Suaranya Ia Sempat Melirik Ke arah Jam Yang Menunjukkan Pukul Satu Dini Hari Tak Bisa Tidur Pak Yat Miko Pun Melangkah Keluar Kamar Semakin Lama Anjing Itu Niat Hati Ingin Menghentikannya Sembari Membawa Payung Di Tangan Guna Memukul Bila Sewaktu-waktu Binatang Ini Melawan Namun Baru Selangkah Membuka Pintu Pak Yat Miko Melihat Seekor Anjing Hitam Berdiri Di Depan Rumah Binatang Ini Terlihat Berbeda Belum Pernah Miko Melihatnya Berbeda Dengan Tiga Anjing Pemilik Rumah Rombe Beda Anjing Beda 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 Tinggi Anjing Hitam Ini Terlihat Lebih Jangkung Kurus Dengan Mata Merah Menyalam Dek Anjing Itu Penjidak Bom Ada Lagi Polisi Yang Kurus Kata Yang Tidak Lebat Ke Bulunya Golden Retriever Golden Retriever Yang Itu Agak Cabi Bulldog Bulldog Yang Pipinya Begini Yang Bebek Terus Gagaton Dia Di Mata Anjing Keesokan Hari Ramai Orang Datang Berbeda Dengan Tiga Anjing Pemilik Rumah Rombe Anjing Hitam Ini Terlihat Lain Lebih Jangkung Kurus Dengan Mata Merah Menyalam Pak Yatmiko Melangkah Mundur Dari Tempat Berdiri Sementara Suara Gonggong Anjing Di Belakang Kian Menjadi Jadi Tak Lama Anjing Itu Lalu Menerkam Siapa Keesokan Hari Ramai Orang Datang Ke rumah Bukan Kau Tidak Ular Keesokan Hari Ramai Orang Datang Ke rumah Pak Yatmiko Setelah Kabar Tersebar Ia Ditemukan Oleh Istrinya Seperti Orang Terkena Stroke Terjerembab Di Depan Pintu Tak Dapat Bergerak Dengan Satu Tangan Tertekuk Sementara Matanya Melotot Dengan Bibir Miring Oh Ya Kaya Orang Stroke Setiap Kali Tetangga Mencoba Berinteraksi Pak Yatmiko Hanya Bergumam Menyebut Sebuah Kata Yang Tidak Jelas Setiap Hari Banyak Orang Datang Mencoba Menyembuhkan Namun Tak Ada Yang Dapat Menolong Pak Yatmiko Mereka Hanya Bisa Memberitahu Bila Diluar Pak Yatmiko Sehat Namun Di Dalamnya Sudah Berantakan Seperti Benda Pecebelah Oh Ada Orang Yang Sengaja Menyiksa Pak Yatmiko Pelan-pelan Bila Bukan Orang Tersebut Yang Melepas Tidak Akan Ada Yang Bisa Melepaskannya Saat Itu Mantono Datang Berkunjung Keluarga Pak Yatmiko Hanya Diam Saja Saat Pria Itu Berjalan Masuk Langsung Menuju Ke Kamar Beliau Bertanya Apa Yang Sedang Terjadi Istri Pak Yatmiko Hanya Menjawab Sebisanya Saat Itulah Mantono Membisiki Sesuatu Ke Yatmiko Ya Jum Ada Begitu Memang Mesti 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 Orang Saki Ia juga Meminta Segelas Air Putih Meminumkannya Kepada Pak Yatmiko Sembari Menghadapkan Agar Kepala Pria Parubaya Itu Menghadap Keselatan Entah Bagaimana Hal Ini Bisa Terjadi Tak Lama Kemudian Pak Yatmiko Perlahan Pulih Sembui Mantono Lalu Duduk Di Rontamo Menunggu Pak Yatmiko Muncul Berjalan Keluar Memberi Mantono Segepok Uang Mantono Berdiri Mengatakan Kepada Pak Yatmiko Hanya Dalam Waktu Satu Bulan Uang Ini Akan Kembali Berlipat Lipat Ganda Ini Lihat Satu Bulan Uang Bakalan Berlipat Berlipat Agak Agak Tuman Kayaknya Dia Lebih Babi Ngepet Pak Yatmiko Muncul Pak Yatmiko Hanya Diam Saja Di Bawah Kaki Mantono Beliau Melihat Anjing Itu Menatapnya Ini Anjing Tidak Kasat Mata Iya Betul Dari Wah Yang Diperoleh Mantono Itu Dia Mendirikan Sebuah Warung Kecil Itu Jualan Itu Minah Berkali Lipat Karena Orang Berdagang Filosofi Di Sebuah Warung Kecil Berjualan Lontong Kupang Kabarnya Kata orang-orang tua Mantono Bisa melihat Langgi Langgi Adalah Tanah Yang Baik Digunakan Untuk Berdagang Sayangnya Yang Bisa Melihat Ini Hanya Para Jakrak Orang Khusus Hari Pertama Warung Lontong Kupang Itu Dibuka Diserbu Dengan Orang-orang Bermobil Tidak Ada Yang Tahu Bagaimana Hal Ini Bisa Terjadi Pasalnya Melihat Warung Saja Orang Kalangan Menengah Ogah Untuk Mampir Namun Berbeda Dengan Usaha Mantono Ini Benar-benar Diburu Saat Itu Bahkan Seminggu Setelah Usaha Ini Berjalan Semakin Panjang Mobil Yang Parkir Hal Ini Bagi Warga Desa Tentu Saja Sesuatu Yang Mencurigakan Namun Tidak Berani Berspekulasi Mungkin Saja Mantono Memang Berjodoh Dengan Usaha Ini Anehnya Bila Warga Desa Membeli Tak Ada Yang Istimewa Dari Makanan Ini Ini Yang Terakhir Statement Yang Begini Kadang Warga Itu Ada Sedikit Baik Baik Rejekinya Nah Pikir Misain Bilang Anehnya Kenapa Bisa Masalah Yang Biasa Rasanya Itu Kalau Ada Dasar Hati Tak Bila Tidak Baik Ini Berarti Bisa Bakal Jadi Positif Kalau Mau Tangkap Begitunya Ceritanya Kita Tidak Tau Tak Ada Yang Simul Dari Makanan Ini Mulai Dari Rasa Serta Aromanya Masih Kalah Jauh Dengan Lontong Kupang Lain Lebih Enak Biasa Orang Kupang Asli Tapi Dari Semua Rumor Yang Menyebar Ada Satu Rumor Yang Paling Janggal Yaitu Setiap Malam Warung Mantono Didatangi Oleh Orang Orang Yang Sangat Sangat Aneh Orang Orang Ini Tak Diketahui Datangnya Dari Mana Mereka Biasa Mengenakan Baju Serba Hitam Terkadang Berwarna Pedar Pedar Itu Putih Darah Betul Betul Rua Kolo Ukuran Tubuhnya Juga Tidak Umum Tinggi Sekali Namun Yang Paling Janggal Dari Orang Orang Ini Mereka Selalu Menutupi Mulutnya Dengan Selembar Kain Oh Covid Masker Masuk Masuk Saya Serba Hitam Pake Masker Bedugas 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 Masih Buka Warung Sudah Jam Berapa Tutup Ini Karena Rame Juga Warung Baik Laki-laki Maupun Perempuan Mereka Semua Menutupi Mulutnya Hanya Duduk Sembari Melihat Orang-orang Yang Sedang Lahap Menyantap Lontong Kupang Cocok Mereka Baru Akan Makan Saat Mantono Menutup Warungnya Hal Ini Tentu Memancing Rasa Penasaran Orang-orang Siapa Gerangan Manusia Ini Dari Usaha Warung Kupang Ini Hanya Butuh Waktu Satu Tahun Bagi Mantono Bisa Membangun Rumah Dua Lantai Dengan Tiga Mobil Terparkir Di Depannya Pak Mursyid Berapa Tahun Berapa Bulan Celana Celana Jena Jual Celana Tertang Color Siapa Tau Ada Keranjang Kuning Ini Betul Untuk Apa Tanya Orang Semua Untuk Apa Dia Pamir Dibantahkan Semua Anak-anaknya Diberi Usaha Sendiri Anehnya Warung Tempat Mantono Berdagang Tetap Dibiarkan Seperti Itu Selain Warung Kupang Itu Ada Satu Pantangan Yang Bahkan Keluarganya Tak Boleh Langgar Apa Itu Ada Satu Kamar Khususus Yang Hanya Mantono Seorang Dir Yang Boleh Masuk Meski Membuat Penasaran Namun Buleyani Dan Ketiga Anaknya Tak Ada Satupun Yang Berani Melanggarnya Singkat Cerita Tahun Demi Tahun Harta Mantono Semakin Bertambah Sampai Bisa Memiliki Tanah Luas Yang Dia Beli Dengan Harga Tinggi Meski Tak Ada Yang Tahu Dari Mana Harta Harta Ini Berasal Tak Ada Satupun Warga Yang Membenci Mantono Sebaliknya Warga Sangat Menghormatinya Karena Mantono Adalah Orang Yang Gemar Berbagi Tetangga Maupun Bukan Selalu Mendapat Sentunan Yang Tidak Sedikit Banyak Yang Mantono Lakukan Juga Untuk Desa Semua Ini Menutupi Kabar Duka Saat Kembali Datang Berita Seorang Anak SMP Ditemukan Tewas Mengambang Di Atas Sungai Suatu Hari Mantono Mengunci Diri Di Dalam Kamarnya Berhari Bahkan Saat Istrinya Memanggil Namanya Dari Luar Pintu Mantono Tak Menjawab Sebelumnya Dia Sudah Berpesan Agar Apapun Yang Terjadi Ia Tak Masuk Ke Kamarnya Apapun Misalkan Saya Tak Kunci Di Dalam Dari Hari Berganti Ke Minggu Seterusnya Mantono Masih Tak Kunjung Keluar Untuk Makan Pun Tidak Hal Ini Membuat Bulayani Sebenarnya Khawatir Ia Ingin Sekali Membuka Pintu Kamarnya Namun Ia Benar-benar Takut Dengan Larangan Suaminya Sampai Datang Seorang Tamu Yang Berkunjung Seorang Laki-laki Yang Sering Bulayani Dengar Dari Mulut Orang-orang Awalnya Bulayani Khawatir Bila Menerima Beliau Karena Yang Dia Cari Adalah Pak Mantono Sementara Orang-orang Yang Sedang Melakukan Satu Dalam Kamar Yang Tidak Dapat Diganggu Saat Itulah Beliau Membuka Kain Yang Menutupi Mulut Oke Disana Bulayani Sontak Terkejut Melihat Lelaki Di hadapannya Tak Memiliki Aci-aci Oh Aci-aci Oh Datar Kih Kamatong Apa Singgin Kalau Tidak Begitu Jin 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 Begitu Kalau Tidak Begitu Tuh Kalau Ada Disini Baru Hitam Itu Jon Bukan Jin Itu Jon Sebuah Salah Diantara Hidun Dan Mulut Bulayani Langsung Mengerti Lelaki Itu Hanya Berpesan Sudah Waktunya Memilih Anak Panggung Bagi Dirinya Mohon Disegerakan Anak Panggung Malam Itu Bulayani Menggedor Pintu Kamar Pak Mantono Sampai Satu Rumah Terbangun Untungnya Tak Lama Kemudian Pak Mantono Keluar Dengan Pose Seperti Menggendong Seorang Anak Kecil Di Depan Tubuhnya Bila yang digendong Pak Mantono Adalah Anak Genderuo Terlihat Dari tangannya Yang panjang Dan berbulu lebat Seperti orang Hutan Mantono Membawanya Ke sungai Melemparkannya Begitu Saja Setelah Itu Beliau Kembali Masuk Kedalam Kamar Namun Sebelum Mantono Menutup Pintu Ia menyampaikan Kepada Buleyani Agar Setelah Maghrib Tidak Ada Anak Kampung Yang Keluar Jangan Kau Ada Keluar Maghrib Itu Biasa Karena Itu Adalah Buka Mantono Karena Maghrib Itu Perpisah Antara Dunianya Atas Sama Dunia Lain Jarak Terdekat Jarak Terdekat Disitu Portal Terbuka Ketika Maghrib Jadi Jangan Lalu Kau Anu Apa Keluar Tutup Pintu Main Bola Buleyani Pun Menyampaikan Hal Ini Menyampaikan Dari Mulut Kemulut Namun Hanya Ditanggapi Oleh Beberapa Orang Saja Pasalnya Desa Masih Belum Banyak Dihuni Keluarga Singkatnya Setelah Maghrib Masih Ada Anak Anak Yang Keluar Untuk Menuntut Ilmu Mengaji Di Sekitar Lahan Pabrik Gula Sebelah Tanah Berlumpur Mereka Melewati Penghubung Desa Sebelum Iping Bukan Karena Dua orang Pulang Mengaji Malah Kita Takut Kita Iping 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 Maksudnya Apa bedanya Tidakkan judulnya Iping Iping Kenapa Iping Iping Uping Iping Kadang itu Iping Kudamotongi Di depan Yang mana Iping 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 Sebelum Salah Satu Dari Melewati Jalan Penghubung Desa Sebelum Salah Satu Dari Mereka Berhenti Ketika Melihat Seseorang Seseorang Sedang Berdiri Dari Kejauhan Ia Melampaikan Tangannya I Seseorang Yang sedang Berdiri Dari Kejauhan Ia Melampaikan Tangannya Memanggil Manggil Mereka Satu Anak Berteriak Agar Segera Pulang Dan Jangan Mendekati Orang Asing Namun Anak Yang Lain Tampak Penasaran Itu Misalnya Selalu Ada Penasaran Di Dalam Ketololan Ia Melihat Dengan Kaki Berjalan Mendekat Setapak Demi Setapak Berusaha Menghentikan Kawannya Ia Menarik Paksa Tangannya Namun Seperti Tersihir Anak Itu Tak Mau Berhenti Kini Melihat Ketempat Tersok Itu Berdiri Sebelum Melepas Kain Di Wajah Saat Itulah Anak Itu Sadar Dengan Cerita Yang Beredar Baju Putih Senang Cahlanang Baju Putih Senang Cahlanang Buat Yang Tahu Silahkan Komentar Apa Cahlanang Itu Kayaknya Anak Anak Oke Berarti Baju Putih Senang Sama Anak Anak Oke Buaya Putih Senang Baju Putih Buaya Putih Senang Sama Anak Anak Hujan Masih Turun Sosok Itu Tinggi Sekali Tapi Tinggi Masa Buaya Tinggi Panjang Dia yang Mau Bawa Ke Baju Putih Dia yang Mau Bawa Kita Yang Tinggi Kan Dia yang Bilang Baju Putih Senang Anak Kecil Hujan Masih Turun Sosok Itu Tinggi Sekali Kini Yang Membungkuk Masih Melambai Lambai Ketika Dia Tersenyum Sobekan Mulutnya Sobekan Mulutnya Dari Telinga Ketelinga Anak Itu Mulai Terlihat Antara Bingung Apa Harus Meninggalkan Kawannya Dan Menyelamatkan Diri Sebelum Guru Ngajinya Datang Ada Orang Anehnya Ketika Guru Ngajinya Datang Sosok Yang Berdiri Jauh Itu Lenyap Hilang Sehingga Anak Itu Tidak Tahu Harus Menjelaskan Apa Kepada Gurunya Malam Itu Mereka Diantarkan Pulang Sembari Diberi Pesan Agar Tidak Mendekati Sungai Sampai Lawit Weton Lewat Ada Dayoh Mampir Apa Tadi Ada Tamu Ada Tamu Mampir Badan Yang Dulu Subur Perlahan Menjadi Kurus Kering Dari Lubang Hidung Dan Ujung Mata Terus Menerus Menghadirkan Darah Segar Kedua Kaki Sudah Tidak Dapat Menupang Tubuh Sepanjang Hari Hanya Dapat Berbaring Di Atas Tikar Tipis Itu Adalah Gambaran Bagi Yang Bersekutu Dengan Widuri Widuri Setiap Hari Setelah Langit Menjadi Gelap Hujan Pasti Turun Dari Jalan Jalan Desa Yang Berlumpur Banyak Sekali Warga Yang Mengaku Melihat Orang Orang Asing Berjalan Sendirian Dengan Menutupi Wajahnya Menggunakan Kain Berwarna Hitam Kenapa Dia tutupi Wajahnya Karena Ininya Iya Kenapa Dia pakai Masker Tinggi Mereka Berbeda-beda Setiap Hari Sebenarnya Ketika Hal Janggal Terjadi Orang Desa Sudah Sangat Paham Biasanya Ini Pertanda Dari Sesuatu Yang Sedang Atau Akan Datang Hal Ini Menyerupai Bencana Yang Memang Hanya Orang Tertentu Yang Hanya Tinggal Waktu Ketika Sekutu Sudah Menjadi Musuh Hal Ini Ditandai Oleh Matinya Tujuh Ekor Sapi Mantono Dimana Isi Di Dalam Perut Binatang Ini Terburai Setelah Tujuh Ekor Sapi Satu Persatu Dimulai Dari Usaha Tambak Ikan Lalu Merambat Ke Perkebunan Pohon Jati Semua Itu Perlahan Menggerogoti Harta Mantono Puncaknya Ada Seorang Lelaki Tua Yang Mengetuk Setiap Rumah Penduduk Namun Tak Ada Yang Berani Membukakannya Ia Berkata Satu Lagi Anak Panggung Maka Desa Ini Tidak Perlu Menanggung Teror Yang Lebih Sinting Karena Waktu Itu Saya Sendiri Bisa Merasakan Setiap Sudut Desa Seperti Ada Sesuatu Yang Menguasi Bahkan Anak Anak Sengaja Disembunyikan Di Dalam Kamar Orang Tua Situasinya Dulu Masuk 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 Ada Mantung Teror Dimana Anak Kecil Dicar Ada Itu Dulu Pernah Dengar Jangan Keluar Siang Ambil Itu Pat Tadot Tau Untuk Jembatan Jadi Kepalam Itu Bakalan Dijadikan Tumbal Proyek Kita Apa Makin Disitu Saya Masih Anak Sekali Anak Sekali SMP SDS Saya Nah Itu Saya Tidak Tau Apakah Benar Tidak Tapi Orang Orang Saya Pernayak Lari Ada Orang Mau Bertanya Alamat Saya Sama Teman Temanku Mau Bertanya Tapi Ada Temanku Lari Oh Iya Mending Begitu Dari Tidak Ditau Untuk Untuk Jembatan Aneh Di Tengah Kekocohan Yang Semakin Menjadi Jadi Tidak Ada Satupun Orang Yang Melihat Batang Hidup Mantono Ia Lebih Banyak Bersembunyi Di Kediaman Rumah Besarnya Sampai Terdengar Kabar Seorang Anak Lelaki Menghilang Setelah Buang Hajat Di Sungai Tod Hidup Anak Tidak Sudah 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 Pedisnya Itu Lubang Saya yang kupikir adalah selesai itu merah baru nambil ke Kalau sementara gue dong kayak kagetnya itu Kita potongin tayinya Kita potongin kaget kalau kita tak begini sehingga mana Jadi tak begini itu lho bapak Memotong Menyisakan potongan baju yang tersampir di jumlah Hingga saat ini tidak ada yang melihat dimana jasadnya ditemukan Hal ini tentu saja membingungkan mengingat biasanya Buaya putih selalu mengembalikan jasad dari buruannya Saat itulah kemarahan orang-orang sudah tak terbendung lagi Pagi buta segelintir orang datang mengetuk paksa rumah Mantono Istrinya terkejut setelah membuka pintu hanya dapat diam saja Sewaktu golongan orang-orang berbadan tegap itu melesat masuk Mereka berteriak memanggil nama Mantono yang sekarang tak lagi dihormati di desa ini Sebelumnya hanya perasangka namun sekarang orang-orang sudah semakin yakin Bila memang keluarga Mantono bersekutu dengan Widuri Salah satu yang dipercaya memegang sungai Apa nih sungai sebuah sungai Dengan memaksa istri Mantono mereka semua berdiri depan pintu kamarnya Mendobrak secara bergantian Sampai pintu kayu berwarna kecoklatan itu mulai terbuka perlahan-lahan Tepat ketika pintu itu sudah hancur Orang-orang terdiam mendepati isi di dalam kamar Mantono Yang dipenuhi benda-benda yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan orang-orang Dildo Streamy Streamy di dalam Wih dari situ Mikaya Iya tau Hacker PC yang mahal di dalam Siapa tau Masuk akal Mulai dari Pring petuk Sampai kaki kuda Semua lengkap tergantung di atas kamar Mantono Sementara di tengah-tengah ruangan mereka melihat Mantono terbaring dengan kondisi perut robek Seperti di cabik-cabik Anehnya Mantono masih bisa hidup Dalam kondisi seperti itu Masih hidup Istri Mantono seketika berteriak histeris Sudah lama Mantono mengurung diri di dalam kamar tanpa tau kondisi yang terjadi Siapa yang menduga bila ada bagian yang tidak pernah Mantono ungkap Lantas melihat kejadian sinting itu Salah seorang tetangga mengusir semua orang keluar Orang-orang saling bertukar cakap melihat apa yang baru saja mereka lihat Gemetar tangan mereka masih belum cukup menutupi ketakutan yang kini menyeliputi diri mereka Para tetangga rumah memilih diam Sementara istri Mantono hanya bersandar di tepi tembok saat pintu kayu ditutup Sebelum dari luar rumah seseorang melangkah masuk mengenakan sarung celana yang familiar Mantono berjalan dengan langkah kaki yang tenang Seperti sedang menggendong sesuatu Ia berhenti sejenak Semua orang tampak terkejut melihat termasuk istrinya Salah seorang dari mereka seketika membuka kembali pintu kamar Mantono Anehnya dari atas tikar tipis tempat mereka semua melihat Mantono tadi ditemukan Sosok Mantono yang tadi mereka lihat dalam kondisi tragis Hanya sebatam logam kekuningan menyerupai emas yang ada di sana Bukan dia Mantono pun tampak murka karena laringan yang dia buat tak diraukan sama sekali Termasuk dengan istrinya Bahkan Mantono sempat mengancam akan memberi sesuatu yang sangat buruk kepada semua orang yang berani menginjakan kakinya di rumah ini Habis Tidak masih panjang Tuh anak kecil tapi kenapa Tukang panggung Tukang panggung Tukang panggung Tukang panggung Nah dia itu berarti kenapa kalau misalkan anak kecil nah kaki kuda tak gantung di Tidak upacaranya di Betul Aneh-aneh kayak Mose yang kaki kuda Tapi yang kuda kida leka na susahnya dicari kapurnya kuda pelaginya mali nona apa itu kuda pelangi yang kecil kuda poni yang dicet warna-warni rambutnya warna putih dimana itu dimana ih udah pernah gila enggak oh iya kasih yang itu kalau orang agak besar naik ke kecil gitu Oh maksudnya di kafe pelangi Bukan disebutnya kuda pelangi karena unicorn rambutnya Oke unicorn kini dimana ada depirang ikut piring 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 warna-warni sayang satu persatu mulai keluar namun mantana menurutkan tetangga melewati tubuh mantono sembari menutup hidung karena saat itu tercium pekat aroma darah yang masih segar dari tubuh mantono entah apa yang baru saja mereka lihat entah apakah mungkin gambaran mantono kelak sudah diwujudkan oleh pesan yang baru saja mereka saksikan tujuh hari setelah kejadian pada malam itu dari rumah tetangga mantono tercium aroma kembang yang menyengat diikuti suara lonceng gemericing seorang wanita tinggi datang berkunjung dimana mantono sendiri yang membukakan pintu wanita asing itu itu harus menunduk untuk melewati pintu lagi-lagi akan terjadi sesuatu namun tidak ada warga yang berani lagi menyentuh keluarga mantono mengingat ancaman itu seorang pria tiba-tiba menjadi buta tanpa sebab yang jelas buta yang bukan sembarang buta melainkan buta yang sengaja dibuat oleh seseorang sejak saat itu mantono tidak pernah lagi membuka warung yang menjadi cikal bakal hartanya selama ini beliau seperti mengasingkan diri menjauh dari masyarakat bahkan keluarganya sendiri tapi pernah ada yang memergoki mantono pada pukul satu dini hari mantono berlari keluar dari dalam rumah menuju ke tepi sungai sembari membawa buntalan yang dibungkus di dalam kain berwarna putih tidak ada yang tahu apa isinya karena semua orang takut mencari tahu namun gara-gara ini tersebar kabar bila buntalan itu konon dipendam di sebuah kebun pisang yang ada di tepi sungai sebuah eh setelah melakukan hal itu mantono lalu kembali pulang hal ini dilakukan mantono hanya pada hari-hari tertentu pada suatu malam istri mantono pernah terbangun dari tidurnya ia mendengar suara-suara ribut yang berasal dari dapur dengan rasa penasaran tinggi istri mantono berjalan hati-hati berusaha menimbulkan suara sedikitpun ia telusuri setapak demi setapak hening sekali sampai langkahnya terhenti ketika melihat seseorang berperawakan seperti suaminya mantono seperti suaminya mantono ia sedang duduk menyantap sesuatu yang ada di atas meja dengan menggunakan tangan ia cengkram apapun itu lalu melahapnya bulat-bulat istri mukbangi 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 dengan pelan-pelan dengan sedikit ragu istri mantono memanggil seperti biasa Mas katanya sosok berperawakan seperti mantono itu menghentikan gerakannya ia tidak langsung menoleh melainkan hanya diam saja tak sedikit tak bergerak sedikitpun menimbulkan kecurigaan kenapa dengan suaminya ini istri mantono lantas mendekat tiba-tiba tercium aroma amis seperti bau ikan sungai ketika jarak diantara mereka hanya terpaut beberapa langkah saja oke saat itu dalam gerakan cepat mantono yang sedang duduk tiba-tiba menunjuk sesuatu yang ada di belakang wanita itu disana di depan mata kepala istri mantono ia melihat kedua anaknya yang embarep dengan yang ragil berdiri yang bungsu dengan yang tua kayaknya berdiri memandang beliau wajahnya berlumuran darah ih ih lalu dari belakang sepasang tangan menutupi mata istri mantono lalu terdengar berbisikkan enggak papa ini salah satu perjanjian dengan suamimu ih deh anak orang yang bikin anaknya belum berlumuran darah minatnya Hai gementar sekujur tubuh istri mantono waktu itu namun tidak ada yang dapat beliau lakukan dengan langkah kaki perlahan sosok yang membekap istri mantono seperti ingin menuntun dirinya ke suatu tempat dari sekitar tubuhnya pakaian yang istri mantono kan akan terasa seperti ditarik-tarik oleh tangan-tangan mungil sembari terdengar isak tangis yang meminta tolong suaranya sama persis dengan suara kedua anaknya entah mereka benar-benar anak kandungnya atau bukan tak lama kemudian terdengar suara pintu suara mengerang dari sesuara yang kesekitan mata istri mantono lalu dibuka sebelum sosok itu lenyap tak nampak lagi tapi istri mantono justru tertuju pada pemandangan sinting yang ada di hadapannya di atas karpet mantono tengah berbaring sembari menggaruk tubuhnya yang dipenuhi darah segar tak hanya itu saja dari dalam duburnya juga mengalir darah yang menggenang di atas lantai tapi yang paling mengerikan dari semua ini ialah perut mantono yang menyerupai wanita hamil ii lompat tanah betul Oh itu mebiasa langsungnya tiba-tiba emak gendong karena dia melahirkan melahirkan itu anak gendoro ya Oh iya jadi bilang jangkau dulu buka kini nah dan kenapa tak burai perut nah karena sudah melahirkan karena sudah melahirkan sudah disesan jadi itu yang kantong-kantong anunya kapang anak-anak arinya Iya Iya betul mesuakal 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 siapa tahu ini adalah surprise nya Iya betul mantono terus mengerang berteriak-teriak sembari mencakar sekujur tubuhnya saat dari balik sarung yang menutupi bagian bawah keluar sesuatu yang menggeliat tak lama kemudian perlahan perut mantono mengecil istrinya menatap ke sosok yang masih menggeliat tiba luksar hahaha begitu tuh sambil mencakar badannya ini posisi hamil posisi melahirkan kayaknya nih Iya kayaknya begitu mantono yang mulai bisa mengendalikan dirinya sontak terhenyak ketika melihat sosok istrinya berdiri di muka pintu dia lantas berteriak kepadanya bangsat pergi kamu jangan sampai bayi demit ini melihatmu bayi demit itu hantu kan Iya ih istri mantono masih diam terjengang di muka pintu iam ingin melihat sosok dibalik kain sarung tersebut namun mantono menghalang yang ia berdiri menunjukkan bagian bawah yang sudah tak terlihat seperti manusia kulitnya mengelupas dengan daging mengangah mantono menutup pintu terdengar geraman tak seperti manusia istri mantono hanya diam tubuhnya seperti mendadak kelumpu apa yang baru saja dia lihat tidak akan pernah bisa beliau lupakan satu persatu misteri mantono sembunyikan seperti menyeruak naik namun beliau tak dapat melakukan apa-apa setelah lama hanya bisa diam di depan kamar pintu mantono melangkah keluar di dadanya ia merengkuk buntalan dan kain berwarna putih betul ari-arinya betul pociknya wajahnya masih tampak murka namun perlahan mulai melunak sembari mendekat mantono berbisik pitung kelahiran maneh pitung lahir dimana 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 dari tadi itu aslinya keluar air lalu mantono pergi berlari keluar rumah istri mantono masih begitu penasaran dengan apa yang sebenarnya suaminya sedang lakukan perlahan-lahan beliau berlari mengikuti tanpa alas kaki ia menyusuri dalam setapak menuju tepi sungai yang dipenuhi semak belukar gelap sungai diantara pohon-pohon pisang istri mantono melihat suaminya sedang menggali sesuatu di tanah tak lama kemudian ia lemparkan buntalan itu ke dalamnya menguburnya di sana hari-harinya dikubur di dalam sana berarti betul berarti itu waktu itu yang orang kaya ya melihat ke kamar ada orang lari mantono itu mantono itu iya dikebung itu jadi ketahuan kami kalau sebenarnya mantono ini adalah pesugihan juga tapi dengan resiko adalah dia harus melahirkan iya anak panggung masukku saya semiskin itu mengkokodon sampai dibilang saya mau dia melahirkan iya kan ada di pilihan kayak kerja-kerja iya bisa Jako tak kalau misalkan suka komen dengan lahir-lahiran kerja kok saya jadi bidan iya bisa 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 daripada disitu terus dia eh pabrik kapas kah iya tapi walaupun dibilang pabrik kapas yang mana kau berat satu kilo kapas sama satu kilo besi iya pasti ini besi karena besi ha pertanyaan simpel gini guys pantas sih orang-orang begini mantono-mantono yang begini ya mini biar begitu tidak tahu mantono yang mana satu kilo kapas sama satu kilo besi kawal di jujur jawab jujur saja jawab jujur misalnya iya jawab jujur saja nah kadang saya jawab jujur saya bisa jawab betul yaudah ya sudah jawab saja 1 kilo kapas sama 1 kilo besi iya yang mana dulu aja tuh yang mana berat yang mana berat sama-sama karena sama-sama 1 kilo nah ini ini yang benar adalah satu ekor sapi lebih beraki tidak lebih beraki tidak iya betul maaf ya guys ini ceritanya agak panjang tapi tidak apa-apa mungkin yang suka horror betul-betul mendengarkan tapi yang mungkin cinta-cinta sama komedi-komedi agak susah kita komedikan karena ini ceritanya serius sekali iya kecuali ceritanya adalah carutu cerita cabur atuk nah bisa baru bisa tapi kita tidak mau ganggu sense dari komedinya horornya nah mungkin teman-teman segitu saja tapi kalau kalian mau cerita pengalaman kamu masuk di baloran silahkan kirim ke instagram saya ke dm saya Aldi Gunawan Suci X sudah ada di bio-nya ada di bio-nya ada di perjanjian guys ada ada di kontrak apa tuh ada di kontrak harus tulis itu iya sumpah dari saya sumpah ada eni bilang eni yang bilang apa tol kok eni tak lah karena dia nak tulis iya iya kamu mau ganti jadi saya berjanji sama yang lain ayo kita ganti guys oh sama-sama kita sama-sama tindis ya oh aman karena sebenarnya foto portfolio juga saya di bio-ku ada suca 2 sama suci 8 di kadi di bio-nya ada saya ada order logo disini dia tau iya mau order logo guys langsung saja ke adik ya aman tidak semua itu patokannya harus suci iya tapi kalau oh kami kan gak masuk suci masa enggak sih guys langsung kirim saya cerita orangnya ke Aldi sampai ketemu di balorang selanjutnya iya beneran oh iya deh passwordnya adalah bilar bibi ular bilar bisa ular iya bilar bisa ular oke dadah